Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang ya Bagaimana cara mengatasi driver yang bermasalah gitu Jadi mungkin kalau kalian update driver ya kan baru update driver misalnya driver speaker, driver wifi atau mungkin apapun itu Itu jadi bermasalah gitu laptopnya misalnya wifi-nya tiba-tiba jadi bermasalah gitu kan Speaker yang jadi, mungkin suaranya jadi keresek-keresek gitu ya Nah itu mungkin bisa di fix dengan cara ini gitu Nah untuk caranya kalian cukup ke device manager gitu ya Kalian di pojok kiri ini di start kalian klik kanan terus kalian cukup tinggal klik aja atau cari yang namanya device manager Nah kalau enggak ada kalian bisa klik tombol startnya atau mungkin tombol Windows di keyboard kalian Atau mungkin klik di taskbar juga bisa aja Kalian cukup tinggal ketikan aja device gitu ya device tulisannya depicu gitu Kalau saya pas masih kecil bilangnya gitu depicu ya bukan device gitu Jadi kalian cukup tinggal cari aja device manager Intinya nanti bakal balik juga kesini sama aja gitu Nah disini kalian cukup tinggal cari aja driver mana yang kalian anggap bermasalah gitu Misalnya kalian baru update driver speaker gitu ya Misalnya atau mungkin driver keyboard gitu Tinggal kalian cari aja drivernya gitu Tinggal kalian klik kanan terus kalian klik properties gitu disini Nah setelah kalian klik yang properties kalian klik aja untuk yang tab driver ya Disini akan ada tulisannya Dan disini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang rollback driver Nah kalau disini enggak ada gitu ya Memang tulisannya abu-abu enggak bisa dipencet karena ini drivernya tidak di update ya Untuk saya dan kalian juga bisa melihat disini untuk driver date nya adalah 2006 gitu Kalau mungkin kalian baru update driver ini kan cuma sebagai contoh aja ya Kalau kalian misalnya baru update driver apapun biasanya sih harusnya bukan biasanya Itu akan ada gitu untuk drivernya disini Mungkin saya akan cari aja sih disini Coba untuk yang driver wifi saya deh Disini untuk driver Nah disini akan ada tulisan rollback driver Kalau kalian pencet nanti drivernya ini versinya bakal pindah gitu ya Atau mungkin bakal rollback itu kayak apa Kayak pengembalian gitu lah gitu Jadi kalau bahasa indonesianya kayaknya sih Kayaknya itu bahasa indonesianya Untuk yang bahasa inggris saya paham Cuma untuk yang bahasa indonesia saya enggak tahu apa bahasa indonesianya gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya semoga membantu kalian yang memang drivernya bermasalah Dan ya mungkin kalian sering nonton video saya juga Bahwa update driver itu penting gitu ya Update driver penting karena ya semakin update semakin bagus juga Cuman kalau driver baru gitu itu kan kadang-kadang kan bermasalah ya Walaupun udah dites juga gitu Nah saya harap kalian bisa ngefix masalahnya dengan menggunakan cara yang ini gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan next to watching Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.